Nama Israel pertama kali muncul menjelang akhir abad ke-13 sebelum Masehi di dalam prasasi Merneptah, Mesir. Israel saat itu merucuk pada suatu bangsa di wilayah yang saat itu disebut Kanaan. Beberapa abad kemudian di wilayah itu, terdapat dua kerajaan bersaudara, yaitu Israel dan Yehuda asal istilah Yahudi. Raja Daud memerintah wilayah Kanaan sekitar 1000 sebelum Masehi. Di pemerintahan selanjutnya digantikan oleh putranya Raja Solomon atau Nabi Sulaiman 970 hingga 931 sebelum Masehi. Sekitar 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel ditaklukan oleh kerajaan Ashur yang berpusat di wilayah yang sekarang disebut Irak. Kurang dari satu abad kemudian, kerajaan Yehuda digulingkan oleh bangsa Babylonia. Penyek penduduk Yehuda diasingkan ke Babylonia. Pada 135 Masehi, setelah pemerintahan Yahudi gagal, Kaisar Romawi Hadrian mengusir orang-orang Yahudi dari Yerusalem. Kaisar kemudian memutuskan bahwa kota dan wilayah sekitarnya menjadi bagian dari antinitas yang lebih besar dan disebut Suriah Palestina. Pada tahun 636 Masehi, tanah Suriah Palestina direbut oleh penakluk muslim. Sejak saat itu, tanah Palestina jatuh di bawah kendali muslim dan terus berlanjut hingga sekitar 12 abad. Pada paru kedua abad ke-19, kerinduan lama orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk kembali ke wilayah nenek moyang mereka memuncak lewat gerakan nasionalisme yang disebut Sionisme. Ketika Perang Dunia I berakhir pada 1918 dengan kemenangan sekutu, kekuasaan kekaisaran otonom selama 400 tahun berakhir. Alhasil, Inggris mengambil alih kendali atas wilayah Palestina dan mendukung terbentuknya negara Israel. Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, atau sesaat setelah mandat Britania di Palestina berakhir. Kemudian, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menerima Israel sebagai anggota ke-59 pada 11 Mei 1949. Meski seakan tak pernah surut berkonflik dengan Palestina, Israel adalah gambaran yang berkebalikan dari musuh bebuyutannya tersebut. Israel adalah salah satu negara berkategori maju di dunia yang memiliki sejumlah keunikan yang mungkin saja bikin kamu tercengang dan tak habis pikir. Albert Einstein seumur hidup secara konsisten memang menunjukkan dukungannya kepada Israel. Tak heran, fisik yawan jenius itu pernah mendapat tawaran untuk menjadi presiden Israel. Penemu teori relatifitas itu menghargai penawaran tersebut, sembari menyorot hubungan emosionalnya yang kuat dengan orang Yahudi. Kemudian menolaknya secara diplomatis dengan alasan kekurangan pribadi, seperti kurangnya keterampilan yang relevan dan usia yang sudah lanjut. Meskipun ukurannya kecil, Israel dikenal sebagai Startup Nation karena memiliki lebih banyak perusahaan rintisan teknologi per kapita daripada negara lain di dunia. Punya perusahaan teknologi terkenal seperti Waze, Mobiyai, dan Wix berasal dari Israel. Lebih luas lagi, meskipun negaranya lebih kecil dari Provinsi Jawa Tengah, Israel dihuni oleh 131 ribu perusahaan dan industri aktif yang bergerak di bidang sains, kegiatan profesional, dan ilmiah. Israel juga memiliki setidaknya 98 ribu industri penjualan kendaraan dan bengkel. Dan itu ada sekitar 75 ribu perusahaan konstruksi dan 52 ribu lainnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas sosial serta kesehatan. Seluruh warga Israel yang berusia 18 tahun ke atas diharuskan mengikuti wajib militer. Berbeda dengan pria yang diwajibkan bertugas selama 3 tahun, wanitanya diharuskan selama 2 tahun. Tidak hanya tugas suamil bagi perempuan, Israel juga adalah satu-satunya negara di dunia yang punya kuota khusus dan banyak bagi perempuan yang ingin berkarir di militer. Jika kamu mengira Israel secara eklusif hanya dihuni agama dan komunitas Yahudi, maka kamu cukup keliru. Sebab selain Yahudi yang merupakan mayoritas, terdapat pula populasi dan komunitas Arab Muslim, Arab Kristen, dan minoritas agama lainnya seperti Druse, Bahai, dan orang-orang dari berbagai agama lainnya. Bersyarakat Israel tercatat mendonasikan ginjal sebanyak 1.005 kali dalam kurun waktu 11 tahun 2010 hingga 2021. Tidakkan sukarela berupa memberi salah satu organ dalam tubuh di Israel terus bertambah setiap tahunnya. Sebagai salah satu negara maju, Israel menaruh perhatian lebih terhadap lingkungan. Dari 430 liter kebutuhan air orang Israel setiap harinya, mereka mampu mengolah dan menggunakan ulang 90% air bekas pakai untuk berbagai keperluan. Bahkan sebuah perusahaan di sana mengembangkan generator pengubah udara dari atmosfer menjadi air. Jerusalem yang belakangan diklaim sebagai ibu kota Israel didirikan pada 1010 sebelum masahi. Tetapi ada bukti pemukiman yang berasal dari 4500 sebelum masahi. Ini berarti orang-orang terus tinggal di Jerusalem selama lebih dari 6.500 tahun. Sebagai hasil dari sejarahnya yang panjang, Israel memiliki lebih dari 2.000 situs arkeologi aktif. Masih terkait sejarah, selain situs arkeologi, negara ini juga tercatat memiliki lebih banyak museum per kapita daripada negara lain manapun di dunia. Di Israel ada lebih dari 230 museum yang didedikasikan untuk segala macam topik. Misalnya seni, sains, sejarah, desain, arsitektur, teknologi, dan olahraga. Meski mempunyai tingkat kesuburan tinggi, ada sebagian pasangan di Israel yang menempuh jalur teknologi untuk memperoleh anak sekaligus menentukan jenis kelamin bayi. Salah satunya dengan cara bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Bahkan, negara tersebut memperlakukan program gratis bayi tabung untuk dua anak pertama. Israel memiliki industri medis yang sangat maju dan merupakan pusat penelitian dan inovasi medis. Mereka diakui telah membuat kontribusi besar dalam bidang ilmu kedokteran, bioteknologi, dan pengembangan obat-obatan. Layanan posting Israel memiliki departemen khusus yang menangani kiriman surat kepada Tuhan. Bukan sekedar guyonan, sebab surat yang tiba di Yerusalem tersebut akan ditempatkan di celah tembok barat. Hal itu karena kota Yerusalem dianggap sulci oleh umat Yahudi, Islam, dan Kristen. Konflik Israel-Palestina sudah terjadi sejak 1917. Saat itu Inggris yang menguasai tanah Palestina menyetujui ide terbentuknya negara Israel di wilayah tersebut. Seiring dengan misi Zionisme, Palestina yang awalnya didiami 90 persen penduduk asli Arab Palestina. Mulai kedatangan imigran Yahudi yang diinisiasi oleh otoritas Inggris dan Eropa. Dalam gelombang migrasi masif orang Yahudi ini, mereka mendapat perlawanan dari warga Palestina yang tak ingin tanah mereka dikuasai. Dari perlawanan penduduk Palestina kepada pendatang Yahudi inilah, eskalasi konflik terus terjadi hingga hari ini. Kini, imigran Yahudi secara telak menguasai Palestina. Sementara warga Arab Palestina yang turun-temurun tinggal selama lebih dari 1,2 milenium makin terpinggirkan dan tertindas.